Pembangunan 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 Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92-28 Oktober 2020, Dewan Pemurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia, DPD KNPI Kota Sibolga membagikan masker kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama organisasi Kepemudaan Ikatan Pemuda, Gamki, Ansor, serta GMKI, mengkampanyekan untuk disipin mematuhi protokol kesehatan. Dengan membagikan 3.000 masker dan vitamin C secara gratis kepada masyarakat, dan pengendara kenderaan di Kota Sibolga yang dilaksanakan di 5 titik pusat keramaian Kota Sibolga. Bendahara DPD KNPI Kota Sibolga, Hadi Aryandi Sitanggang menjelaskan, dilaksanakannya kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian para pemuda untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Sibolga. Mengingat kondisi Indonesia dan Kota Sibolga sendiri hingga kini angka penyebaran COVID-19 masih tetap berlanjut dan terus bertambah. Kondisi Indonesia dan Kota Sibolga Agar peduli terhadap protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencipta tangan, dan memakai masker. Salah seorang warga Kota Sibolga, Gamal Pasaribu mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan para pemuda yang peduli terhadap kesehatan masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih kepada pemuda yang peduli kepada masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Semoga anak-anak sekarang menjauhi narkoba yang positif. Liputan Rizky Ramadhan, Ersa Asneli, N2STV memberitakan. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!